Lubang hitam dan hari kiamat, apa hubungannya menurut sains dan islam? Halo Sobat Antariksa, pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika seluruh bintang di langit tiba-tiba lenyap atau waktu berhenti di sekitar sebuah titik tak terlihat? Itulah dunia misterius lubang hitam, tempat di mana hukum fisika berhenti berlaku. Tapi, tahukah kamu? Fenomena ini ternyata punya kemiripan luar biasa dengan gambaran hari kiamat dalam islam. Yuk kita bahas bersama, tanpa takut, tanpa rumit, tapi tetap bikin main blonde. Lubang hitam atau black hole adalah daerah di ruang angkasa yang punya gravitasi super kuat. Sampai-sampai cahaya pun nggak bisa kabur. Bayangin aja kayak penyedot debu kosmik, tapi versi tidak ada tombol off-nya. Sans Belang, lubang hitam terbentuk saat bintang super besar meledak dalam supernova, lalu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dan disitulah semua materi, semua waktu, seolah ditelan. Para ilmuwan seperti Einstein dan Stephen Hawking bahkan percaya, lubang hitam bisa membengkokkan ruang dan waktu, kayak pintu rahasia ke dimensi lain. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan akhir alam semesta. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, QS, atau Queer. Satu sampai dua menariknya. Sains modern bilang, di akhir usia kosmos nanti, bintang-bintang memang akan padam. Galaksi saling menelan, dan bahkan seluruh alam bisa runtuh ke pusat gravitasi raksasa. Sangat mirip dengan gambaran kiamat. Lubang hitam raksasa di pusat galaksi, yang disebut Sagittarius A, bahkan sedang memakan materi di sekitarnya. Dan banyak ilmuwan menduga, kalau alam terus mengembang, lalu berhenti. Bisa jadi semua akan kalaps kembali. Dalam peristiwa yang disebut Big Crunch, semacam kiamat kosmik. Islam pun menjelaskan hal yang sama, dengan bahasa spiritual. Bahwa alam semesta punya awal Big Bang, dan akan punya akhir, ketika segalanya kembali kepada sang pencipta. Lubang hitam bisa mengisap waktu, di dekatnya, waktu berjalan lebih lambat. Ada teori kalau lubang hitam bisa jadi pintu menuju alam lain, atau waktu lain. Tapi ingat, lubang hitam bukan hanya kehancuran. Dari sains, mereka juga sumber penciptaan energi, dan evolusi galaksi baru. Menariknya, ini mirip dengan konsep Islam. Setiap kehancuran adalah awal bagi kehidupan baru. Setelah kiamat, ada kebangkitan. Setelah kehancuran bintang, lahir bintang baru. Sobat Antariksa, ketika sains berbicara tentang energi, gravitasi, dan ruang waktu. Kita melihat dua bahasa berbeda, tapi dengan makna yang sama. Ilmu pengetahuan menunjukkan bagaimana sesuatu terjadi. Sedangkan Wahyu, memberi tahu kita, mengapa itu terjadi. Dan di antara keduanya, ada keajaiban yang membuat kita semakin kagum pada sang pencipta alam semesta. Jadi, lubang hitam, bukan hanya misteri sains. Tapi juga pengingat akan keterbatasan manusia, dan kebesaran Tuhan. Bagaimana menurutmu? Apakah lubang hitam adalah pintu menuju akhir zaman? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya, Sobat Antariksa. Dan jangan lupa, subscribe channel Wawasan Antariksa, karena besok kita akan bahas bintang yang tidak pernah padam. Apakah surga itu punya galaksi?